Intro Pancar lah Kembali Jakarta udah bisa langsungan Susah banget jadi artis Macam kudunya kayak sekolah film loh Apa-apa gampang Ah nyesel gue Garang-garang Sabtu Aji Belur Kenapa suntuk-suntuk kali? Aku udah bawa sesuatu nih buat kau Pusing aku Pusing kenapa? Udah lama di Jakarta Terus? Nggak jadi-jadi artis, nggak ada kolingannya Saber nang, semua itu butuh proses nang Nih kau tengok nih, potongan aku udah kru film banget Ini kan udah kita buat jadi set shooting Supaya memancing motivasi kau Kau bisa jadi artis nang, tenang aja nang Kira-kira apa lagi yang harus aku siapin? Nggak, ini aku harus kenalin dulu ke kau nih Apa tuh? Kalau orang Jakarta bilang starter pack shooting Apa aja? Nih lakban nang Buatnya? Buat gunanya? Ini lakban Bisa segala macem nang Jadi kayak gini nang, kalau shooting-shooting tuh Ah gini Carbiner namanya Ini orang shooting-shooting harus ada ini nang Biasanya sini dia Nah biar tetap ada jaksel-jakselnya, topback masuk Iya kan? Shootingnya masuk Nah ini lakban Biasanya bisa buat marking Terus? Kalau buat-buat astrada Terus kalau buat departemen-departemen lain Ini adalah hal instan buat nempel Bisa kalian gini ya Bang ini dapet kan bang ya Gini Ah, nempel kan? Instant Gitu Cuman Jakarta aja ini begini? Enggak, semua shooting gini juga Kamu mau diperbaling ke juga bisa Oke Ada lagi nang Apalagi tuh Nih Apa itu? Tesuk gigi Buat? Ya kalau cateringnya rendangnya nyangkut Oke Enggak, ini ada kegunaannya nang Terus? Ini namanya ilmunya TTK Apa itu? Tipis-tipis knowledge Boleh, boleh Boleh kan? Ada lagi nang Ini pokoknya setiap episode kok bawa sesuatu ini nang Banyak ya? Banyak Banyak Jadi kalau misalkan kita shooting groundnya itu tanah Terlalu berat kayak buat kau groundnya apa ya Ini Apa namanya? Lokasi? Ya, misalkan lokasi kita tanah Nanti dipacak gini nang Buat jadi marking juga Karena kan kalau lakban kan nggak lengket Hmm Gitu Buat kalau Nanti madepnya kemana-kemana Betul Ini Misalkan kamera di depan Abangnya harus ngadep sini Masuk dia Iya kan? Kalau diganti beneran Simapur boleh? Jangan Itu FIFA 21 Oh Gitu Udah, terus apa lagi kira-kira yang kau pusingin? Aku tuh Gimana ya? Bingung Sudah belum Yang punya gambaran Bisa nggak sih orang yang Memang Tiba-tiba ke Jakarta Gak ada Background-background film gitu Bisa Sukses Atau bisa berkarir Bisa Gini lah Daripada kau pusing-pusing Aku ada lagi sesuatu buat kau Gapak tuh Kita tanya aja kepada orang yang lebih ahli ya Dbcs kalau shooting gini nang Slit 1 episode bebas shot 1 Nah nang Udah ku datangin orang-orang yang tepat Jadi Kakak-kakak semuanya Ini ceritanya set shooting Temen saya ini dari Jawa Dia pengen jadi artis Saya sebagai Orang yang Pengen bergelut di dunia film Menyemangati dia lah Buat set-set film Ini ceritanya Set-set rumah sahabat Kira-kira secara production value udah masih belum kak? Cukup, cukup Selamat di S9 luar kayaknya Oke Gitu nang Ku datangin mereka ini ada kak Ter si Iya kan? Ada abang Iqbal Dan ada abang Felix Oke Tunggu tangan dulu Nah kebetulan Abang-abang berdua ini nanti akan berangkat ke Perancis kak Ke Clermont-Fremont Clermont-Ferong 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 Salah juga ya Ya itulah dia Kenapa kau yang tau ya Kau yang gak tau apa-apa CMB ku Bahasa Perancis Tuh Bonjour Oke Ya kira-kira gitu Terus ini kak Tersi nang Pas kalau kak memang pengen jadi artis atau pengen dalam film Karena film terakhir kak Tersi Alitopan bener kak ya? Iya betul Sebagai produser Love for Sale 2 Filosofi Kopi Bukan Bukan Love for Sale 2 kakak jadi artis Iya Nah bisa lawan main Filosofi Kopi bener kak ya? Yang Sun 2 ya? Sebagai produser Lain produser Oke Mau tau dong awal mula bisa keceplung di film Dari Kak Tersi mungkin Aku ya Kalo dulu emang Besar Tumbuh besar di Jakarta Terus Sekolah gitu Masa-masa sekolah Sekolah-masa kayak gini Kamera Terus kuliah Kuliah di Bijatan Ada Menek Academy Kalo yang sekarang namanya SA Berubah jadi SA Terus itu cuman sampe D3 Disitu ya kerja-kerja freelance Bikin Apapun yang basisnya video Video Audio visual gitu ya Bikin video Apa aja lah Kompro Campaign apa TVC Video clip Terus Sekolah lagi Sempet Ngejar S1 Di Mercubuana Sampai sekitar tahun 2018 Saya freelance Jadi production Apapun Produser Lain produser Kalo buat film biasanya Saya masih lain produser Terus sampe akhirnya Sekarang ya udah ngeproduce Di sinema Oke Dan menetap di sinema kak? Iya bisa dibilang in house Oh iya In house lang namanya menetap Kalo kan kau kerja dulu karyawan tetap kan? Ya Di film namanya in house In Artinya? Masuk House Terus Rumah Nah berarti? Rumah masuk Tapi Satunya tuh Ini gak? Film juga ya? Enggak Marketing communication Komunikasi sih Basisnya Tapi menurut kakak itu masih ada irisan Masih ada irisan Dari D3 ke I1 nya ya Masih ada Apalagi sebagai produser berarti ya Sangat beririsan Terus Bang Felik Awal mulai bisa kecemplung ke dunia film? Oh kecemplung ke film jadi saya itu penulis Saya nulis novel Nulis cerita pendek Lalu kemarin itu ada kesempatan Residensi menulis Di Di Amerika Jadi kita ada berapa penulis kemarin 15 penulis kumpul Salah satunya itu Dia penulis film Jadi dia Netflix Brazil gitu Jadi setiap hari Karena ada teman yang orang Netflix Terus kita ngomong aja terus Terus Akhirnya kita Bikin Bikin kelas Kayak Writer's Room Dia bilang Kalau ada yang tertarik juga nulis film Karena semuanya nulis cerpen Nulis novel Akhirnya kita Bikin Writer's Room Kita ketemu seminggu berapa kali Kita omongin film Omongin ide-ide untuk film Terus saya jadi ketelusan yang tertarik Saya kayak wah Saya pulang ke Indonesia tahun 2000 Berapa? 2022 Kayaknya Itu saya mulai kayak Ngecek-ngecek aja Orang-orang yang Kalau ketemu teman Yang bikin film Saya kayak eh Gimana, gimana, gimana Bisa ikut tidak? Bisa ikut tidak? Akhirnya Ketemu beberapa teman Terus Ya sudah coba dulu bikin dokumenter Saya pikir karena Apa? Menarik juga yang Yang Selama ini saya menulis Membuat cerita lewat tulisan Saya pikir kalau menulis ceritanya Dijadikan gambar gimana Itu menarik Akhirnya saya keterusan Belum keterusan sih Baru coba-coba Buat satu dokumenter Kayak begitu Baik Baik Kita kayak semua kayak Tertarik itu Malah ada dua atau tiga orang yang kayak Eh stop this novel Ayo kita coba bikin film Kita belajar film Coba Akhirnya malah kita belajarnya Belajar ke film Dan Ya programnya juga senang Bahwa kita kumpul Kita kumpul itu Ada Ada Kita bawa pulang lah Saya pulang lah Saya coba-coba Eh coba bikin dokumenter dulu Karena kan kayak Sederhana Jadi bisa dibuat sendiri Dan dokumenter yang berangkat ke Kremong-Kremong Dokumenter setelah pulang dari Amerika Iya Iya Dokumenternya namanya Dokumenternya namanya Silum Sejak kecil Ada banyak kisah film Yang saya dengar Sebagai dongeng Musim hujan Tentang orang-orang Atuin Meto Yang ditangkap Dan diperbudak Tentang tentara Jepang Yang memaksa orang-orang Bekerja tanpa makan Tentang ibu yang menyaksikan pembunuhan komunis Di depan gereja Leher mereka digorok Sesudah Misa yang kudus Atau tentang kelaparan hebat di timur Sesudah Indonesia menginvasi timur bagian timur Kelaparan yang membuat ayah dan separuh orang dari generasinya Makan biji asam sebagai makanan pokok Dan cerita-cerita pilu yang lain Termasuk kematian kakek di bawah pohon lontar Terima kasih Terima kasih Mbak Felix ke Oke Jadi kalo misalnya Awal mula Awal mula film tuh Dulu Orang tua saya kalo misalnya di orang karo tuh Manggil mamak lah gitu Jadi mamak saya tuh sering banget nontonin film-film India gitu Terus kalo bapak tuh Lebih sering nonton film-film Hollywood Jadi kayak Dari Budaya kecil aja kayak sering nonton gitu kan Jadi kayak misalnya Malem-malem gitu Kita lagi Duduk-duduk di ruang tamu gitu Kayak nonton film India Film Hollywood gitu Terus setelah masuk SMA Ya Ada beberapa kali Pengen jadi penari Enggak Belum Belum Gak Bukan Salah 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 Aminta baca? Gak Beda Oke Waktu SMA Ada beberapa kali kayak ikut X school videografi gitu lah Oke Terus kayak Waktu di kelas 3 SMA tuh Pernah ikut kelas film Kalo ada yang tau Lektoba kelas film Apa Lektoba film festival itu ngadain kelas gitu Jadi aku coba Coba ikut Ternyata Dunia visual Apa Audio visual itu sangat menarik gitu Dan Dan lebih luas gitu Setelah itu kuliah Ya aku Mutusin kuliah film Di isi Jogja Sampai sekarang Semester 8 Dan sedang mempersiapkan tugas akhir Teman-teman Wah yes Selamat Semoga tugas akhirnya Berhasil Berhasil Lulusnya belum tau Udah kayak penutupan Ya tapi Max Felix Maaf Mas tadi Kan cuman lewat Kelas-kelas menulis gitu Sebelumnya berarti Gak ada Pelidikan Gak ada Kelas itu juga bukan Kelas-kelas resmi ya Jadi terlebih Kita juga kan cuman Menulis Teman-teman penulis Jadi bukan Bukan satu kelas resmi Kayak Oh kelas menulis film Dia cuman kayak sharing Bikin writers room Dan Dan ya banyak hal Yang kita belajar lebih tentang Sebenernya yang saya pelajar itu Lebih tentang 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 Memindahkan cerita Dalam bentuk gambar Kayak kayak gitu aja Gak ada Gak ada Jadi film itu kan Mungkin boleh dikoreksi ya Kak Tessy Kalau saya salah Ini sepengetahuanku Kalau kata Ada temanku yang raman Gini Engkau gak bisa jadi Estras pun Tidaknya mungkin Bisa jadi bahan riset Betul ya kak Felix Perwokerto Ya kan Karena kan landscape Perwokerto Ada Air terjunmu Daripada gue cuma jual Tau bakso Sama susuk kan Di sana Ya Mendoan mentok-mentok Bapakmu kan pengusaha bawang kan Enggak ya Bukan Jadi Oke Oke Nah itu bisa di capture Mungkin melalui film Kira-kira Menarik gak kak Ide-ide kayak gitu menurut kak Felix sebagai Pemandang dokumenter Pengamat Menarik sih Kalau saya Bukan hanya sebagai film Tapi sebagai Tulis novel Tulis terkena begitu Saya pikir Semua hal Semua orang itu pasti punya cerita Jadi Kalau masnya Dari manapun Dari manapun itu Pasti ada cerita Yang bisa Bisa Dieksplorasi oleh masnya sendiri Sebelum di Iya Oke Termasuk Silum ya Berarti kan dokumenter kak Felix Bercerita tentang apa Itu Itu Cerita Tentang Gantel ya mas Gantel Bingung Lupa film saya Oke Tentang bagaimana Masyarakat tradisional itu Melihat minuman tradisional Minuman makanan tradisional itu Beralkohol Tapi beralkohol Jadi agak sedikit ada pertentangan Dengan Dengan Hidup sebagai warga negara Indonesia Masuk nang kan Berarti susu kedelai bisa Bisa Alkohol aja bisa Di dokumenter ini Boleh Sehat sih Sehat kan Cuman aku lebih ada keresahan Itu Warga Rota Banyumas Prokoto Bikin mendoan stroberi Bisa gak ditulis juga Dari Merawat dari keresahan gitu ya Oke Gimana Bisa 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 tergantung sudut pandangnya Boleh dilihat dari mana Kalau Faktisity film tentang Ya Faktisity sebenarnya Bercerita tentang seorang fotografer yang datang ke bawah jembatan dan dia bertemu dengan seorang wanita asing lah disitu gitu Ya kurang lebih seperti itu kayak Ya di film itu Bercerita tentang kayak Bagaimana penerimaan diri seorang bapak gitu lah Terhadap kehilangan anaknya gitu Kurang lebih itu sih Kalau misalnya Bercerita tentang Faktisity dan kayak Film itu dibuat karena kayak Kita di kampus tuh udah semester lima Udah gak ada tugas mata kuliah produksi lagi Dan kayak Aku ngumpul bareng temen-temen kan Gimana sih kalau misalnya Kita udah kelar nih gak ada tugas lagi Kita bikin film ayo gitu ya Kayak jadi produksi kolektif bareng temen-temen Iya gitu Tetap ada spirit berkarya walaupun tidak ada tugas Tidak ada tugas Ini dia trailernya Faktisity Kira-kira Kak TFC Untuk Untuk abang-abang mungkin ada gak Yang harus Apa ya Mungkin sebuah motivasi atau nasihat Supaya bisa Kayak Kak TFC lah minimal gitu Kayak Saya gimana tuh Saya juga belum jadi apa-apa sih Kayak Kakak biar Apa ya Bisa diundang Bisa diundang Ya kira-kira apa Ya terus berkarya aja sih Maksudnya Buat yang terbaik Buat diri sendiri dulu Semoga Setelah itu bisa diterima Oleh orang lain Dan oleh Masyarakat Pelan-pelan nanti Dan Mau berproses Mau belajar Mau terus belajar Mau terus berproses Dengan keadaan Gitu aja sih kayaknya Cuman gitu aja Berarti bisa lihat Semangat spiritmu Abang Felix juga Yang selalu mendokumentarin Berkarya terus Semua akan melihat Film kita pada waktunya Iya kan Tapi Tadi jurusan film juga Mas Iya jurusan film Berarti tuh Kalau Jurusan film itu Jijangkarnya tuh Sebenernya lebih luas Atau memang Waktu kuliah itu udah difokusin Jadi setradara Jadi kamera Atau Gimana-gimana waktu kuliahnya Oke Kalau misalnya kita Di Ya di kampus film Isi Jogja gitu Jadi ada beberapa Kayak Apa ya namanya Kayak penjurusan Eh bukan penjurusan sih Kayak di bagian-bagian gitu Mungkin ada kayak Ada yang kritik juga Bukan kalau misalnya Ngobrolin film kan Bukan cuman tentang kayak Produksi gitu kan Ada kajian gitu Jadi Kalau di Kuliah film itu ada fokusnya Di produksi dan Pengkaji gitu Kalau misalnya yang produksi Ya ada Stradara DP Art director Kalau di musik mayornya lah ya Ya mayornya lah kurang lebih gitu Kayak Teman-teman di pengkajian Ada yang jadi kritikus Ada programmer film gitu Jadi Kalau ngobrolin film secara luas Ternyata banyak banget Ininya gitu Mayor-mayornya yang kita selama ini Kayak Wah ini programmer nih Kerjanya apa ya gitu Ternyata itu ada gitu Untuk dia mengkurasi film Dan lain-lain gitu Berarti itu Itu pemilihan tuh dari awal masuk Atau Udah menjelang akhir-akhir tuh gitu Kalau misalnya di kampus tuh Kita mulai Pemilihan mayor tuh Di semester tiga gitu Jadi kayak Mudah mulai ada mata kuliah produksi Ngeliat minatnya masing-masing nih gitu Misalnya kayak Dulu aku tuh waktu di semester satu Semester dua Sering banget jadi editor Tiba-tiba di semester tiga Jadi sutradara Ya keterusan Dari sampai semester lima Jadi sutradara terus Gitu-gitu tuh mas Sebenarnya secara jenjang karir tuh Sebenarnya bagus ya Kalau sekolah film tuh Karena secara basic mungkin Menguasai Hampir menguasai semuanya Ya kurang lebih gitu sih mas Karena kan kalau misalnya ngobrolin Kuliah film kan Kita bukan hanya sebatas Perihal teknis aja gitu Mungkin ada beberapa kayak Akademisi jatuhnya Teori-teori yang diajarin gitu Kalau kamu buat Satu seperti ini Fungsinya apa Gitu-gitu sih Kalau misalnya di sekolah film Kalau menurut Kak Tersi Kalau menurut aku sih Ya Fungsinya untuk sekolah adalah Membangun Sudut pandang ya Bagaimana Secara Luas Pendekatannya mungkin Akan lebih cepat Istilahnya Untuk Approach ke industri Mungkin lebih cepat Gitu Dibanding Tidak sekolah Gitu Karena sekolah Pasti Punya kurikulum Yang mendekatkan Dengan industri hari ini Walaupun Pasti masih ada Gap Masih ada Keterbatasan Tapi Dengan adanya sekolah Betul Kata Iqbal Udah Merangkum Kebutuhan Yang kita perlu Untuk bisa Masuk ke industri Sebenarnya Mempercepat Mempercepat Secara waktu Untuk belajar Proses belajar Bending kalau Otodidak Mungkin otodidak Bukan berarti tidak bisa Otodidak tetap bisa Sesuai dengan Kapasitas Orang masing-masing Gitu ya Biasanya butuh Waktu yang lebih panjang Daripada Kalau sekolah Si labusnya udah ada Kurukurumnya udah dibangun Jadi orang udah punya Step by stepnya Dan Udah punya sistemnya Dikasih tau lah Sistem kerjanya Seperti apa sih Sehingga kita Punya Mindset Dan sudut pandang Yang udah dibangun Untuk Oh iya nih dunia film Seperti ini Bisa juga Orang yang masuk ke film Dia pikir Film itu gak Pake hitungan Film itu gak pake matematika Film itu gak pake komunikasi Jadi Bisa salah kaprah juga Orang pikir Istilahnya Orang berpikir Mungkin di film itu Gak pake Mikir Tapi sebenernya mikir banget Dan bisa jadi salah Jurusan Banyak juga yang kayak gitu At the end mereka keluar juga Gak jadi filmmaker Jadi Si labusnya Mungkin yang menuntut Untuk bisa Secara standarisasi Bisa bikin Film gitu Produk Hasil akhirnya film Mungkin film juga bisa ada Film pendek Tergantung durasinya Waktu itu Aku gak tau Kalo diisi Standar kelurusannya Seperti apa Tapi waktu itu aku Ketika jamanku Disuruh bikin film panjang Minimal 60 menit Gitu Ya Ya untuk lulus aja mungkin bisa Tapi untuk bertahan di industri Gak ada yang bisa jamin Oke Kalo bedanya film Panjang Selain di durasi itu apa Biasanya Durasi aja sih Durasi aja Ya itu dari Dari outputnya Gitu Kalo bang felix Film school Yes or no Aku rencana nih sekolah film Sekolah film Oke Jadi sebenernya karena memang Tadi aku cerita aku Apa cuman belajarnya sama teman Itu pun Itu pun gak bisa dibilang Belajar-belajar ya Itu ngobrol sama teman Dan aku kan Tertarik nih bikin film Aku kesini Udah ngecek teman-teman Yang biasa bikin film Dan aku kebetulan ketemu Itu yang kemudian menjadi Kau saudara daraku itu Moses Moses Perlindungan Om Pusungku Dia juga baru selesai kuliah film Oke Jadi dia agak sedikit bisa Bisa Apa Kita berdiskusi dan agak sedikit nyambung Aku Misalnya aku Pengen melakukan sesuatu Tapi aku gak tau namanya apa Aku gak tau namanya apa Di film itu gimana Nah itu dia bisa Dia bisa membahasakan Makanya aku Aku sangat butuh Sangat Kemudian Aku bersyukur sekali Bisa ketemu 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 dia Terus dia tau caranya Caranya bikin ini Dia misalnya ngerti kamera Aku pengen kayak begini Tapi aku kan gak tau Gak ngerti Terus juga kayak Misalnya nanti itu Kita kesusahannya itu Saat Aku baru nyemplung itu Ada terminologi yang aku gak paham Hal-hal kayak Tiba-tiba dia kayak Reiki 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 apa gitu Oke Temanmu gitu Reiki Temanmu Hal-hal hal kecil kayak Begitu-begitu tuh Aku Aku Rasa Mungkin Penting untuk menyamakan bahasa ya Di dunia industri Contohnya Saat kita kesana kan Orang akan Nanya Terus kayak Misalnya aku basicku Nulis novel Aku tau ceritanya Udah tau ceritanya Aku udah punya bayangan Aku pengen tokohnya itu Kayak gini-gini-gini Tetapi itu kan tidak mudah Untuk membahasakannya Ke misalnya Dia yang lewat kamera Iya Kayak gitu-gitu Jadi aku pikir Aku pikir pentingnya disitu Untuk Kalau misalnya Mungkin tadi kata Kak Tersi Apa Mungkin kalau otodidak Agak lebih susah Susah salah satu khususannya disitu Jadi Apa Menyamakan bahasa juga Salah satunya mungkin terus Hal-hal teknis lain itu Saya pikir Kerjanya perlu double Agak sedikit Berusaha untuk paham Berarti selama ini Proses kreatif Kak Felix Paperwork misal atau Lembaran-lembaran Patokan syuting itu Seperti apa Kira-kira Yang udah kakak jalanin di daerah juga kan Iya Itu agak amuradul sih Jadi kebanyakan yang Yang lebih ke konsep Yang lebih tertata Paperwork dan lain-lain itu Yang pegang Moses Karena aku kan Aku akan diskusi dengan dia Aku pengen gini Begini Begini Itu nanti dia bisa Kayak begini-begini Kayaknya bagus nih Begini-begini Terus dia Itu agak kurang nyambung Sama yang disini Yang di awal ini Kita bikin kayak begini aja Jadi itu agak sedikit Agak sedikit Sambil jalan Karena sambil jalan itu capeknya Agak double Kupikir ya Kadang-kadang kayak gitu Sambil Sambil Kerja Sambil diskusi Ada hal-hal yang Yang dia bicara Kadang kan aku gak ngerti Ngomong tiba-tiba Pakai istilah-istilah film Kayak gitu-gitu Tapi kalau sejarah kesemuruhan Kayak filmnya Struktur Struktur ceritanya Itu kan aku bisa Aku udah paham lah ya Karena aku nulis novel Salah satunya juga Karena aku nulis novel Di dalam satu buku itu kan Panjang banget Bisa nulis apapun Nah kalau dalam film kan Kita kayak bikin film pendek Di bawah 30 menit Atau di bawah 20 menit Itu kan Berarti Bagaimana caranya kamu Bercerita Begitu padat Dengan durasi yang Begitu kecil Itu tantangan juga Salah satunya Untuk misalnya Seperti saya Yang pindahnya dari Dari menulis novel Film Akankah membuat film selain dokumenter Rencananya Ya Tetapi juga Makanya sambil jalan Sambil belajar Itu yang tadi saya maksudkan dengan Belajarnya mungkin agak lama Karena Saya senang sekali Bisa ketemu teman-teman kayak begini Kadang kayak ngobrol Terus bisa nangkap sesuatu Nangkap satu dua hal Itu mungkin Saya pikir dalam waktu Satu lima tahun ke depan Mungkin bisa bikin film Film fiksi Fiksi pendek Fiksi pendek Berarti Film yes or no yes Apanya School yes or no yes Saya tidak mau Tidak mau Langsung bilang Ya atau tidak Tetapi Ada keinginan untuk Bersekolah film Saya sendiri ada keinginan Makanya kalau Memang teman-teman kayak Tidak mau sekolah Merasa Mungkin itu bisa Tapi akan butuh Mungkin waktu yang panjang Effort dan juga Ketemu orang Ketemu orang yang tepat Yang sabar Karena kan Kadang ini kan industri Tiba-tiba datang Pengen belajar Siapa sih Belajar-belajar Bayar Hal-hal kayak gitu Mungkin butuh sedikit Usaha yang lebih Tapi salut sama teman-teman Yang misalnya gak sekolah Tapi Ayo bikin Ayo bikin Mungkin butuh usaha sih Oke Ganang Aku sih Juga kepikiran loh Kayaknya loh Pengen belajar-belajar film juga lah Mending kayaknya jadi artis Kurang secara tampang kan Kurang ya Iya Kurang kan Gak juga Pendegang Mendoan yang tadi cocok Mungkin bisa kayak Bang Felix kan Ngobrol aja sama teman-teman Nanti sampe punya Niat atau kesempatan bersekolah Let's go Nah temanku banyak kan Berdagang Mendoan juga Oh gitu Kayaknya kok viral dulu aja deh Ya tapi kalau dari Mas Iqbal Kira-kira gimana Bang Film sekolah itu yes atau no Kalau misalnya ditanya Aku juga bingung nih Misalnya jawab ya atau enggak gitu Kalau menurutku Film sekolah yes or no Kayak Beberapa kali Kayak misalnya ngobrolin Tentang sekolah film Kadang-kadang Kayak Mematikan perasaan Dari pembuatnya gitu Mungkin karena kayak Beberapa dicekokin teori sama-sama Para akademisi Kamu tuh Shortnya harus begini gitu Jadi kayak menghilangkan Menghilangkan unsur Bagaimana merasakannya dalam Untuk membuat film itu gitu Kadang-kadang kita terlalu Menggunakan pikiran Tanpa memikirkan perasaannya juga gitu Itu sih yang membuat Kayaknya No nya disitu gitu Tapi kalau menurutku yes nya juga Karena Ya menurutku kayak sekolah film tuh Kayak mengantarkan kita ke Banyak di jaring gitu Kayak misalnya kita Bertemu dengan teman-teman di festival gitu Kita udah ada kayak Oh kamu anak isi Jogja ya Mungkin Seperti itu Mungkin kamu anak JFA atau mana gitu Dan itu menurutku yang kayak Sekolah film ini mengantarkan kita ke Jejaring-jejaring yang memang udah deket dengan industri dan lain-lain Kurang lebih gitu sih Mas Berarti kalau dari Bang Iqbal lebih ke jembatan ya Nilai positifnya ya Teori belum tentu Teori belum tentu Opportunity buat orang yang Tidak bersekolah film dengan Yang bersekolah film ke dunia komersil Kira-kira gimana Kak? Kalau ditanya pertanyaan kayak gitu Sebenernya Ngelihat faktanya dulu ya Faktanya tuh sebenernya teman-teman Opportunity tuh selalu terbuka luas Untuk siapapun Nggak menutup kemungkinan untuk Orang yang bukan kerja di film Bukan Kuliah di film gitu ya Nggak spesifik Kuliah di film tuh bisa kerja film Karena perlu dibedain Namanya belajar sama kerja Tuntutannya pasti berbeda Kalau ngelihat faktanya juga Kayak banyak juga Orang-orang Filmmaker-filmmaker Indonesia Yang hari ini tuh Mereka nggak sekolah film Tapi Kegigihannya Cara belajarnya Cara kerjanya Melebihi orang-orang yang Kuliah film gitu Jadi Kalau buat aku sendiri Bilang opportunity nya Ya semuanya terbuka 100% untuk Sekolah film tentunya Tapi juga 100% Untuk orang yang nggak Kuliah film asal Mereka Mau Dan Tau Cara kerja Di industri seperti apa Mereka akan tetep bisa fit in Sama industri Dan bisa tetep kerja gitu sih Kita sih ngeliatnya Lebih Aku sendiri ngeliatnya Lebih dari Kapasitas anaknya itu sendiri sih Bisa kerja apa enggak Bisa berkomunikasi dengan baik atau enggak Bisa bekerja sama dengan Orang banyak atau enggak Gitu Seperti itu Berarti Tetap melihat kapasitas dan Malaman Iya Orangnya bagaimana ya Kak Tentu Belum menjamin Dia sekolah film akan Bisa berganti di film Ya kan Kurang lebih gitu ya Kak Iya Oke Kira-kira kalau dari Bang Iqbah Ya karena Nggak tahu ya kalau misalnya Karena saya juga Belum di industri Itu mungkin kayak Ya mungkin kayak Bener juga yang dibilang sama Kak Tersi Tapi Ya itu tadi menurutku kayak Opportunity itu Kalau menurutku pribadi gitu ya Mungkin Ke anak film itu lebih deket gitu Karena kan mereka akan Dengan jaringan yang gitu Misalnya ada sutradara A gitu Pastikan mereka akan mencari yang Kompeten nih Misalnya dari sekolah film mana gitu Mungkin ya Itu tadi yang kayak kita bahas tadi Mas Yang kayak misalnya Bagaimana Sekolah film ini menjadi jembatan gitu Untuk Untuk ke industri gitu Jadi kayak Berapa itu Pasti Dia akan manggil-manggil Kru yang memang enak film Dan mengerti gitu Kurang lebih kayak gitu sih Mas Buat Bang Felix Apa nih Bang? Citi Niverblo menangan jalan Ya yang tadi Bang Ya bilang Sejauh Abang udah berkelana Ya Saya berkelana mungkin Belum jauh juga ya Jadi belum Belum begitu ini Tapi Sebenarnya Gak punya pendapat sih Tapi punya harapan gitu Wah Kalau Kalau Begitu berarti kayak kita-kita yang Kita-kita yang Gak sempat sekolah Gak sempat Mau sekolah pun udah telat ya Kayak gitu-gitu Mungkin bisa lah Artinya Kalau tadi Kak Tirsi bilang Ada apa Peluang Kesempatan itu pasti ada Hanya Ya Dan juga Saya mengenal misalnya Kalau kita baca-baca Sudradara-sudradara yang Cukup bagus Indonesia itu Kayak Oh ini dia sekolah Dia sekolah film Memang ini gak sekolah film Itu ada Yang memang gak sekolah Tapi bagus sekarang Jadi itu kayak Mungkin memang Yang butuh gigih ya Kegigihan juga Karena misalnya Kalau kita turun ke industri tadi Kita kan misalnya Gak kenal orang Gak kenal orang Orang kan kalau kerja kan Butuh yang dia tahu Yang emang Bagaimana cara kita membuktikan Bahwa Saya bisa Kalau misalnya Anak-anak film Bisa saja dia dapat kesempatan Karena oh ini anak film Masuk dulu Nanti tiba-tiba ketahuan bodoh Gak dipakai Tapi kalau misalnya Oh sorry sorry Tapi kalau misalnya Anak yang bukan dari film Kayak Bisa-bisa Itu kan gak dikasih kesempatan pun Gak dikasih Karena kan Nah kamu bisa apa Kamu dari mana Kayak gitu-gitu Itu kan Makanya perlu lebih gigih mungkin ya Gigi untuk Belum lagi Kalaupun dikasih Tiba-tiba kekoblok juga Terus di Oh enggak boleh kata-kata kasar ya Itu pun apa-apa Apa kasi-kasi Oh iya Maksudnya Maksudnya kalau Kayak saya Terus kita berusaha Berusaha udah masuk Ternyata Gak bisa membuktikan Nah itu yang kadang menjadi kepikiran Wah Bisa gak ya Tapi mungkin memang harus lebih Lebih Belajar lebih banyak ya Lebih gini Ya Oke oke Effortnya Berarti harus lebih kuat lagi ya Iya Anak Jaksel Iya Dan bisa closing Berarti nih bang ya Ya kan Oke Berarti Dari para Nersumber-nersumber Tersayang nih Penutupan Untuk Filmmaker Atau mungkin untuk Pesan-pesan mereka Kak yang akan berlanggan ke Clermont-Ferrong Eh ke dia Kak Terzi Clermont-Ferrong Selamat Selamat buat Felix Semoga Membawa filmnya Bisa ketemu sama penontonnya Dan bisa bertukar pikiran Serunya Bisa ikut festival luar negara itu Maksudnya Dia bisa kasih sudut pandang yang jauh banget berbeda gitu Sama apa yang kita punya Jadi Dinikmatin aja Enjoy the festival Eh Good luck Thank you Good luck guys Buat kalian yang akan berangkat Dari bang Felix Pesan buat teman-teman film maker yang lain Aduh Aduh Minum tuak banyak-banyak Ini aja sih Berkarya aja Seperti tadi ketika kita ngobrol Bahwa Apa namanya Setiap orang pasti punya cerita ya Setiap orang pasti punya cerita dan Dan Bisa diceritakan Tapi juga ya Gitu aja sih Saya Maafnya saya juga kan masih baru Jadi Itu pesan ke teman-teman Sekali ke diri saya sendiri ya Ke diri saya sendiri Dan juga Terima kasih lah ya Buat Facebook Dan teman-teman Yang telah Mengapresiasi Dan Mau mengajari Baik bah Kalau aku ini sih mas Ngikut Tagline dari Facebooknya aja Karena maha karya selalu menemukan jalannya Mungkin itu aja sih Oke lah Terima kasih buat Kak Tersi yang udah mau main kemarin Thank you Good luck buat Bang Imbal dan Bang Felix yang akan berangkat ke sana Terima kasih Gantungan kunci Paris aja ya Boleh Sebelum kita tutup ini ada pengumuman Ada pengumuman buat Penonton-penonton Facebook Ini dia Oke Untuk info lebih lengkapnya Pantengin Instagramnya Di Facebook at Facebook dot ID dan juga di website at www dot Facebook dot com Itu aja ya Oke Terima kasih Sampai berjumpa di siaran berikutnya Ada Oke Terima kasih Kak Tersi Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax